Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik untuk video kali ini saya melihat ini ada selep ya ini selep jagung ini jadi jagung ini yang diselep ini punya ayah saya temen-temen ya jagungnya ini jagung manuk ataupun jagung burung yang jagungnya kecil-kecil khusus burung ya temen-temen ya itu selepannya ini diselep ya temen-temen ya jadi tidak usah dikulupasi Hai apa itu namanya jagungnya langsung pas ada daunnya itu langsung dimasukkan seperti itu contohnya ya langsung masuk seperti itu dari sawah dipanen langsung diseleb bisa yang penting sudah tua sudah kering di sawah ya gitu ya temen-temen ya sama kulit-kulitnya sama kompot-kobotnya dia baik yang saya bahas tentang video kali ini adalah ini sekarang di daerah saya musim jagung jadi ini ada selep ya selep jagung bisa pesen di daerah tetangga saya dan juga disini untuk selep jagung untuk perkarung harganya ongkosnya ongkosnya atau buruannya perkarung itu itu harganya antara 4.000 5.000 6.000 perkarungnya ya ini rata-rata tapi disini rata-rata 6.000 perkarung untuk ongkosnya ini tadi ada 40 karung yang dapat 40 karung jagung ya itu diseleb tadi tuh harganya seandainya temen-temen terutama wilayah Pasirban nah ini seandainya mau selep ongkosnya tadi itu ongkosnya selep jagung nah itu ya itu ya itu dimasukkan langsung merotoli ke bawah yang banyak baju kuning itu itu jagung ya jagungnya sampahnya atau kulitnya langsung masuk ke karung yang pakai baju hitam itu ya temen-temen ya lah itu hampasnya Hai janggel sama kobotnya temen-temen ya disitu tadi tuh harganya seandainya temen-temen mau nyeleb jagung di wilayah Pasirban ini harganya kurang lebih 6.000 rupiah perkarungnya ya terus saya informasikan juga untuk jagung saat ini lumayan mahal ya temen-temen ya ini jagung Manu pas kalau dijual ini sekarang tapi tiap hari atau set minggu harganya berubah-rubah ya bisa naik bisa turun tapi untuk saat ini informasinya jagung ini harganya per kilonya jagung burung yang kecil-kecil itu 7.700 kurang lebih seperti 7.000 ke atas ya 7.700 per kilo kurang lebih seperti itu ya temen-temen ya itu harganya pun bisa naik bisa turun nanti di akhir video saya tunjukkan pas jualnya seperti itu ya nanti seperti ini habis diselek ini di dijemur sampai benar-benar kering biasanya kurang lebih tiga hari empat hari yang penting nggak mendung nggak ada hujan insya Allah sudah kering juga bisa dijual nah terus kalau menurut pandangan saya sebagai petani itu saya lebih suka nanam jagung burung jagung yang kecil-kecil itu ya daripada jagung yang besar-besar yang dibuat konsumsi kita ya buat nasi jagung yang itu ya yang jagung besar-besar itu karena kalau jagung manu ini jagung burung ini pertama biayanya dikit modalnya dikit dan juga panennya lebih cepat daripada jagung yang besar jagung yang besar itu panennya tiga bulan tiga bulan lebih kalau ini kurang lebih dua bulan setengah panen sudah panen ya dan juga biayanya cuma sedikit hasilnya itu banyak temen-temen ya seandainya pertama pertama kita nanam ya jagung burung itu nanti pas umur 25 hari baru di blotong ya cuma satu blotong itu aja setelah itu didiamkan atau dirawat dibesihkan ya itu sampai nunggu panen perawatannya sangat mudah sekali cuma pengapasannya atau itu ya pengapasannya atau kekurangannya jagung yang kecil-kecil kita tahu jagung burung ini kalau ada angin nah ini ini berhubung di sawah saya itu kemarin kena angin pas sudah berbuah kena angin jadi banyak yang robo kalau robo itu gagal panen ini hampir separuh yang berhubung pohonnya ya temen-temen ya seandainya agak robo kemarin pohon jagungnya mungkin bisa sampai saya dapat 60 sak kurang lebih seperti itu ini dapat 40 karung ya karena banyak yang rumput tapi Alhamdulillah masih ada sisanya masih dapat masih bisa panen gitu maksudnya temen-temen ya Nah setelah itu nanti umur 25 hari tadi tuh ya di blotong di diamkan dibesihkan tetap dicek ke sawah kerutin ya nah setelah itu umur kurang lebih dua bulan setengah panen yang penting sudah kering kompotnya itu bisa dipanen nah ini didiamkan sehari langsung dicarikan enggak usah dipe enggak usah dijemur langsung di carikan selep nah itu ya Nah setelah itu diseleb seperti ini karena sekarang di daerah saya itu musim jagung terus kita jualnya nanti kalau sudah kering kan dijemur kurang lebih tiga hari udah sudah kering banget nanti bisa dijual kalau di daerah saya ini jualnya yang tuku besar jual beli jagung ini itu di daerah daya 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 daerah gunang wetan atau pasar ranggai pertigaan tuh yang anan itu ya yang ketimur arah winongan itu digayam nanti sebelah kanan jalan dari barat itu ada tuku besar punya Cina ya orang Cina itu tuh itu tuku besar jual beli jagung rata-rata orang daerah saya ini habis panen jualnya ke sana tadi tutup harga jagung saat ini harganya kurang lebih 7700 per kilo itu pun bisa naik bisa turun ya harganya ya ini mungkin kalau di daerah saya di daerah teman-teman ini lingkup pasar pan ya kalau di daerah teman-teman harga jagung berapa ya seperti itu ya temen-temen ya mungkin kalau selep nyewa selep kongkosnya berapa ya mungkin bisa komen di bawah ini ini sekilas informasi atau berbagi pengalaman tentang perihal pertanian khususnya jagung saat ini ya ini dijemur saat itu nanti bakalan dijemur tiap hari pagi dijemur sore ditutup lagi sampai bener-bener kering nanti kalau sudah kering ini bisa dijual inilah kebahagiaan seorang petani kalau sudah hasil seperti ini ya temen-temen ya di ini sangat-sangat bersyukur sekali karena tadi itu tidak sampai roboh semua pas kena angin apalagi pas ada angin hujan nih banyak yang nonton ya temen-temen ya lainnya ini ada di depan rumah saya ini temen-temen ya mohon seandainya temen-temen mau main ke rumah saya mau mampir enggak mau enggak apa-apa munggu silakan kita ngopi bersama ini Hai nah coba nanti kita jual ya lah ini ini sudah seandainya sudah kering nanti bisa dibawa di sini ini proses penjualannya ini ini perusahaan besar jual beli jagung ya temen-temen ya lainnya ditimbang setelah ditimbang langsung dibawa ke situ nanti kita tinggal ambil bonnya dapat berapa kilo per kilonya harga berapa nanti tinggal tukar bonnya sama dikasih nanti tinggal pembayarannya seperti itu ya temen-temen ya baik mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bagi kita semua jangan lupa like comment dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati